Gua tuh gak pernah mimpi basah bro Karena selalu keluar terus Nyokap gua terapis Terapisnya... Bukan! As long as I You need me Hei bro Ardito Pramuno Ladies and gentlemen Wow Gua sama Vincent waktu dia dateng Terlalu diulang ketemu Ketemu dia nih Gatau karena Vincent sama gua bilang Gua bisik-bisik, Vincent bisik-bisik sama gua nih Ini orang pasti akan jadi sesuatu Ini kan dia udah masih polos Dateng masih polos ya Gita taunya polos Gita Lu pas mikir serikacara Pramus juga Gua mikir nih anak kayaknya baik-baik banget ya Gitu Juksepus Juksepus banget ya Dito thank you so much sudah dateng di Vincent and Desa It's an honor Gua selalu adore elu Gua selalu ngikutin elu Dia orang yang apa ya Waktu diminta dateng aja langsung Gua dateng kesana di Ini tanpa jadwal Kita gak ngejadolin Maksudnya Dia dateng langsung kesini Kayaknya ngobrol-ngobrol luar biasa Respek sih salah satu seniman muda Luar biasa Kayak orang yang memang bikin musik Denger Genius Iya bener Ternyata kayak gitu gak tau Ya memang gua jarang keluar sih Jangan keluar lu lama keluar aja Sering-seringin lah keluarin Sering-seringin lah keluarin Jiru bong kakak Kalau hari keluar keluar jadi odor Gua pernah tuh Gak pernah gua gak keluar keluar Pas keluar kental banget Enggak itu mitos lah mitos Gak bener kok Gua lama gak coli nih Gua lama gak coli gua tuh sempet Gua tahan-tahan karena gua pengen bibi basah Gua tuh gak pengen bibi basah bro Karena selalu keluar terus Kayak biasanya kalo penuh baru dia keluarin bibi basah kan Gua suka aja gua tahan sebulan dua bulan Akhirnya gua gak tahan gua keluarin juga Gua kental banget Gak kita gak perlu tau loh bener loh Gak pengen tau Tapi ada yang menarik dengan mimpi basah Apa? Katanya kalo misalnya mimpi Berhubungan dengan seorang perempuan Itu katanya ada yang mental Hantu Oh iya katanya gitu Oh jadi kita begituannya sama hantu Iya katanya Soalnya berasanya kayak beneran ya Itu pernah gak beribad Enggak Lupa sih gua waktu akhir balik dulu SMA Gua sebenernya banyak yang gua pengen obrolkan sama lu dalam hal musik Karena lu salah satu yang ketika hadir di industri musik Anjing nih anak Krooners Di Indonesia gitu Gua penyuka Michael Bublé gitu Gua salah satu idola gua Lu hadir gitu Wah anjing Harry Connick Junior Terus gua ngebayangin Frank Sinatra Gua ngebayangin Pokoknya Krooners-Krooners dulu lah Basic musik lu sebenernya Kenapa lu memutuskan ngeband atau apa karena musik apa Gua gara-gara punk gitu Sex Pistol Mau buat gua pengen ngeband Gua karena Bill Evans Gua karena Bill Evans Bill Evans Oke Adanya Almarhum Olga ya Bukan Itu Billy Billy Bang Billy Ini anda bercanda terus Iya Tapi ini serius musik nih Oke Bill Evans Gua sering denger cuman gua gak terlalu gak ngikutin malah Gua album pertama yang gua beli itu Bill Evans Yes Masih kaset atau udah CD? Udah CD Album kaset pertama gua itu adalah Dewa Dewa album? Dewa album Album apa? Album... Oke Kangen ya? Lagu kangen Oh Terus Project Pop Terus Club 80s Ah Enggak Enggak Gua udah lupa ngeband 17-an bawain lagu Club 80s Serius? Lagu yang mana? Eee Enggak Puseh, Cintaran Luka Oh Itu karangan pencetuk Oh iya Video belinya tentang anjing Iya Ini yang buat si... Anton Ismail Anton Ismail Oke Itu memutuskan lu akhirnya lu ngeband Alat musik pertama yang lu kuasain Alat musik yang gua kuasain pertama kali drum Drum? Drum Lo drama lu awalnya tau? Awalnya gua les drum Tapi lu sekarang main piano Piawai banget ya Gua... Eee... Belajar sendiri Otomotif dia Otomotif Janda burung Eee... Gak seriusnya lo Oh emosin deh Abis itu lu belajar Belajar piano ke les gak? Diajar piano gak Oh lu belajar sendiri Belajar sendiri Belum ada... Ada Youtube dulu? Dulu gak ada Youtube Gua belajarnya dengerin Oh gyo Jadi kupingnya bagus Oleh Bukan Bukan maksudnya Hearing Hearingnya Hearingnya bagus Maksudnya lu belajar dari... Cuman dari ini doang Dari... Dengerin doang? Listening Eee... Basic chords, basic chords gitu Eee... Dan gua punya... Apa... Guru... Guru mata matematika dulu Bukannya belajar matematika Tapi dia malah ngajarin gua piano Wah keren Wah Pasatnya cowok Cowok Sakimah Lu kalo disuruh milih Satu musisi yang paling berpengaruh dalam hidup lu Bill Evans Eee... Musisi yang paling berpengaruh dalam hidup gue Sebenernya... Eee... Geng-gengnya Antonio Carlos Jobim Wah anjing, gua gak paham tuh Antonio Carlos Sublim Antonio Carlos Sublim Carlos Jobim Itu apa? Pesulap ya? Bukan Pesulap Dia musisi bersama... Eee... Joao Gilberto Oh... Oke... Yang... Dia bikin... Genre namanya bossa nova Oke Yang akhirnya ditiru sama musisi-musisi Indonesia tahun 80 Berarti lu gak sempet ngalamin punk gitu ya? Rock? Punk gue mentok di... Green Day Oke Yang pertama kali ya Bukan yang... Old School ya Progressive gitu Yang Rush Atau Dream Theater lu gak sempet ngalamin? Gak sih Gak sih Ya kan kita ngalamin dulu jaman Dengerin Gua sih dulu mental malah Gua tura segala kan gua ngikutin dulu Eh... Tapi... Lu tuh kalo bikin lagu... Lu bikin lagu sendiri ya gitu ya? Iya Lu tuh emang orangnya ini ya? Ketua anak cinta gak sih? Eee... Nah ini nih Menarik nih Sangat sih Oh iya? Lumayan Lu termasuk orang yang... Apa ya? Maksudnya kalo... Biasanya kan hidupnya lempang banget Dia termasuk temen gue yang paling lempang hidupnya Dia... Pacaran 2 kali langsung kawin sama istrinya itu semua Jadi dia memang orangnya tuh emang udah... Terplanning gitu loh ke depannya gimana Lu termasuk orang kayak dia? Atau kayak... Siapa gitu? Eee... Eee... Gua selalu jadikan lagu Bahkan kadang-kadang kalo misalnya gue... Sama satu perempuan yang udah... Udah... Pasangan Oh oke Udah pacaran terus... Gua jatuh cinta lagi sama satu orang gitu misalnya Itu gua jadikan kan Kalo kata Amy Winehouse... It's not cheating... When you're always on my mind Sadis Eee... Lu termasuk lingkungan? Gak nih kita ngomongin dulu ya? Iya 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 Pernah 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 ya? Bahkan cewek gua yang sekarang itu... Hasil serikuhan Oh... Sampai sekarang Sampai sekarang masih serikuhan terus? Enggak... Gua udah pacaran Gua udah pacaran Wow 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 Balik lagi ke musik Kalo gua ngomongin cinta lu Lu ngomongin musik gua ngomongin Iya 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 Nanti gua stunling gitu ya Gua lebih tertarik soal percintaannya Eee... Gua... Gua... Gua suka crooners Suka banget gua dirumah denger-dengerin Cuman ya gua... Eh lu jelasin dulu crooners itu apa? Ya musik-musik... Old soul lah ya Old soul ya Sebuahnya crooners Crooners Ya gua dengerin... Jim Reeves Ya Gua lebih ke country yang Jim Reeves Terus... Engelbert Humperdinck Yes Terus... Sinatra gua juga Ella Fitzgerald Andi sama si Maggi masih seder Bukan itu riff itu dong Kecanda mulu Gua colok nih Eee... Tapi lu lebih ke dalam lagi ya? Gua... Jazznya? Jazznya gua Indonesia Sebenernya Oh Sam Saimun Sam Saimun Sam Gauti lu kenal gak Sam Gauti? Wah... Sam Itong Mas Itong Mas Itong Namanya Mas Itong dibalik Sam Gauti Hahaha Padahal harusnya Sam Gauti Hahaha Jadi Sam Saimun terus... Apalagi? Gua suka yang... Sam Saimun yang... Yang pink atau yang... Berubahnya gimana? Apa sih? Taylor Moon Hahaha Bangsa Anjing Sorry, sorry Terus 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 Eee... Bubi Chen Bubi Chen gua main banget Oke Gua mendengarkan sekali di Bubi Chen Jack Lammers Tapi lu ju... Selera musik lu Gak se... Ini dengan umur lu ya? Betul ya Iya lah Karena pasti temen-temen lu gak dengerin yang kayak lu dengerin dong? Enggak, kadang-kadang gua dicapangnya Nah itu dia Untuk mendengarkan lagu-lagu yang setuai Siapa yang menacuni lu pertama kali mendengarkan lagu-lagu itu? Eee... Akun Youtube Selain yang gue Akun Youtube Pak Dede Ciptamas Oh Pak Dede Ciptamas 61 Itu dia selalu mengupload Plat-plat yang tua Yang emang jarang gitu ya Eee... Alfian gitu-gitu Dia upload terus Digitalize gitu Oke Akhirnya gua denger dari dia Lu ngumpulin plat gak? Bikin Aaaa... Apa aja lu? Gua juga ngumpulin A, B, D Itu plat nomor mobil Ini pecahan kamu lu! Anjing lu! Enggak, bisa kan di TV gitu Iya 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 Gua juga bingung sih Kita balik soal percintaan Lu pacaran berapa kali itu? Gua pacaran Terhitung gak? Tiga lagi Eh gak terhitung Masih di bawah 10 lah Di bawah 10 Pertama pacaran SD SD SMP Oh Itu telat masuk Angkatan gua ya Kalo lu ku tanyain Ada bini lu? Hahahaha Tapi lu pacaran SD itu udah sayang-sayangan gitu? Udah sayang-sayangan Udah foto box Zaman dulu kan ada jaman-zaman kita pacaran foto box Terus nonton bareng gitu Tapi pacaran itu gua agak kurang sukses Karena gua ngeliat ceweknya agak-agak ribet Akhirnya gua tinggalin di kelapa gading Pocok Tiga di kelapa gading Tiga di kelapa gading Tiga di kelapa gading Tiga di kelapa gading Kita kelapa gading juga? Tiga di kelapa gading dulu Gua SD nya di rumahku Oh Kenapa kau? Iya tir tamas Iya Kalo bernang tir tamas Iya Iya tir tamas tempat kita bernang Iya Arion Itu udah nyamper pipis semuanya Ya asli Aku cuci ini Hahahaha Disemburanin udah disemburan Jadi gua diem doang gitu Sampai Sampai keluar Sampai keluar Gak beneran Iya ada pernam-pernam Pas gua kelar Berapa awal ada yang amil Amil Gak mungkin amil Gak mungkin amil Betul SD ciuman dong SD gak SD cuman pegangan tangan Terus rangkul-rangkulan Oh SMP baru ciuman kelas 3 Anak sekarang tuh belum Gimana ntar ya Zaman gua dulu mah SD kita belum pacaran Gua dulu pertama SMP SMP pacaran Itu juga takut-takut Maksudnya gak Noka gua gak boleh gua pacaran Kan lu kan gua selalu serius belajar Hmm Anakan gua udah dididik Suka-masuka akmil ya Jadi gak boleh Sudahlah Gak usah bahas masalah lu Gua disini Hahahaha Mas Desen tuh kalo ngerako beda ya Iya Hahahaha Orangnya kayak Tahan gak sih Hahahaha Hahahaha Oke Gue Gue Lu di ngobrils juga kan ya Lu di ngobrils Di segala macem lu udah sering ngobrol juga Di Youtube Di semua orang bahkan Di antara sekian banyak Youtube Lu paling nyaman ketika ngobrol dimana? Ehm Ngobril sih Ngobril sama Jimmy Malau ya Kenapa? Lu juga enjoy sih nontonnya si Jimmy Malau Iya Kenapa? Karena ternyata referensinya sama Gitu Oh sama Malau Musiknya Malau juga Anjret Surprisingly kayak Kita dua-duanya denger Pance Pondak Aduh Iya Tanpa Itu skrip Tanpa skrip gitu ya Gue kayak Tanpa janjian juga kayak Eh ternyata dia juga suka Pance Pondak Loh Malau emang Klasik banget ya dia Mukanya? Buka Dia Kalo mukanya kan kerdus Hahahaha Tapi gua kena angin sekarang Lu tuh dia nginya Ini kita apa Ospek Oh Kenapa gua sama desa bisa jadi seperti ini Karena mereka berdua Legendaris Mereka berdua tuh Di Ospek sama mereka Mereka jadi MC Gua liat Anjing nih orang begini Itu yang kita aplikasikan sekarang Tapi btw ya Kalo ngomongin soal Keluarga Nah cakep nih ya Lu dari keluarga Berada atau engga? Berada dia orang tajir Gua dirin jawab aja lu Rumahnya gede Gua dulu kaya Oh iya Bokap gua kaya banget Kok lu suambung sih? Oh lu kaya? Gua kaya banget Parah Bokap gua dulu kalo kemana-mana pake private jet Ini gak bohong Serius Beneran? Nyokap lu juga dokter kan? Nyokap gua terapis 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 iya Bukan Hahaha Hahaha Nomor berapa? Hahaha Gak beneran Nyokap lu terapis apa? Dia itu hipnoterapi Hipnoterapi Oh temennya hipnoterapi Jadi hipnoterapi juga baru dia pelajarin baru-baru ini sebenernya Oke Tapi bukan dokter tapi? Bukan Tapi dia buka Apa namanya? Practice gitu lah Di Jara Jakarta Timur Balik lagi Buka dulu dulu Berarti lu kaya terus udah? Engga Sampai sekarang Maksudnya apakah pernah mengalami Daun? Wah parah Oh iya? Iya jadi bokap gua dulu Dia pemasok mesin pesawat Pada saat-saat Wadrooo Jadi dia sendiri yang bawa Terus Sangat-sangat tajir gitu ya bokap gua ada di Kepemiliteran gitu Terus abis itu sekarang Menuju tahun 2010-2011 Bokap gua udah mulai Perusahaan udah mulai Agak flop ya? Flop banget Flop banget gitu Iya iya Udah sekarang gue yang Gue yang Membalas Membalas ini ya Lu keras gak bokap lu? Parah Militer Militer banget Gua dulu kalo Lagi main sore-sore di rumah gitu Ngeliat mobil bokap gua pulang Gua ngumpet Sama gua juga Pas gua lagi Detel film Nyokap bokap gua Lu bokep Itu itu Takutnya beda dong Itu kasetnya nyangkut lagi Itu kasetnya nyangkut lagi Soalnya dulu Kamu ada PCD Iya Bokep eh Kasetnya nyangkut Eh kasetnya nyangkut Guuduk-dukan banget Anak lu lu pasti pada ngalamin Lu nonton bokap umur lu Pertama Pertama kali SD Tapi gua lebih Kayaknya semua lu lakuin SD ya Pertama kali Iya Gua sekarang lebih injo Stensilan Berimajinasi Berimajinasi Asli Anak sekarang tau gak Stensilan ya? Ada pokoknya cerita-cerita dewasa Yang dituang-terang dalam Ini Tapi sekarang ada lagi Di telegram banyak Oh iya? Iya Jadi kalo cari cerita seks Banyak banget Apa gue Hahaha Gua yang old school Old school gitu Apa ceritanya tetap Dulu mau tantes maunya ya Jagoannya Vincent Yoi Sama om Bram Yoi Lu suka melukis gak Dit? Lukis gue Lukis Absurd aja ya Absurd apa? Lu kuliah apa sih? Absurd Kuliah film gak? Oh iya film Film Di? Di JNC Sydney Oh di Australia negeri Wuuuut Katanya Katanya Kayak banget Gak tau Enggak dong Oh enggak ya Ekonomi bayar sendiri Hahaha Di Sydney berapa tahun? Empat tahun Lu suka Sydney apa Melbourne? Sydney lagi Wah Lu Melbourne Iya Melbourne emang lebih Victorian Yoi Perth Perth Lo oilin dulu kalo Perth Itu namanya Perth Kalo musik Kalo dalam hal musik apa lagi pencapaian lo yang lagi lo tuju? Gue pengen bikin lagu anak-anak Hmm? Oh iya? Wah seru tuh Kenapa? Apa triggernya? Karena satu anak yang bernama Game Vita Oh iya iya Itu kayak Dia mendengarkan lagu gue awal kan? Oh Game Guitar Love Terus abis itu Gue kayaknya ada satu lagu yang cocok buat Game Vita Ini beliau orang utah Udah dikasih ke dia? Udah 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 dikasih ke dia Udah dikasih ke dia? Udah udah dikasih ke dia Udah dikasih ke dia? Udah dikasih ke dia Udah dikasih ke dia Oh udah Lagi gitu? Nah ini keren nih Ini eksklusif kan dong? Booh Liat lagi-lagi eksklusif Liat lagi-lagi eksklusif Liat lagi eksklusif semua kita ga bani share ya Apa tuh? Aku tadi bilang lancang Gila nih Kan aku ini Have you ever seen a rangutan That lives in the jungle In Borneo Indonesia Rangutan's what the rangutan's do Rangutan's what you do If you go to the jungle The sky is blue You'll be orang-orang Oh-oh Oh keren-keren Keren-keren Masa Inggris itu keren emang karena di Australia ya? Enggak Sebelumnya lo udah jago Masa Inggris? Nonton film sebelumnya sih Gara-gara film jadi nepa aja gitu Film gak pake teks ya dulu gitu ya Kalau jago bahasa Inggris Dulu karena beli bajakan jadi disolat di pilih Sekarang kita harus andi umat jaka ya Eh berarti ini lagu akan keluar di tahun depan? Apa tahun ini? Tahun depan Oke judulnya Orang Utan? Orang Utan Oh oke Iya kan bahasa Inggrisnya Orang Utan Orang Utan Inggris cuman ngomongnya Orang Utan Orang Utan? Utan PBB ada tuh dulu Nama aja Sekian PBB namanya Utan Gak tau ya Kita browsing aja di Google ada Namanya Utan ada terus-terus gali Tau ya Kita panggil ini Gak nanti dulu lah Gila mesti tiduran gitu Dit apa yang pengen lo sampaikan dalam kehidupan? Gue pengen sampaikan kehidupan itu banyak sebenernya Tapi gak perlu jadi satu orang yang sangat jago Jadilah seorang yang berbeda Maksudnya Berbeda aja Cara berpikir atau Ada pelakuan? Cara berpikir Karya mungkin Karena Originalitas itu Suatu hal yang Tidak mungkin Menurut gue Di sekarang Di sekarang ya bener Sekarang lagi Tidak mungkin Ini gue belajar dari satu Seorang kerabat juga nih Oh iya Workshop kehidupan Workshop kehidupan Siapa dia? Ada lah Nanti kita panggil Oh oke Sebenernya kita mau panggil dulu nih ada Musisinya Dito Salaman Man Oh iya Yus Sini yus 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 Gue gembira loh Lo Lo pake dia buat Buat Kalau sebaiknya jangan Belum disini tapi Belum disini Itu aja Yesus Wah Eh Itu dulu aja Vincent dan Destan Sejak masa remaja Sudah Kompak bersama Dari anak manja Beranjak dewasa Hingga kini dekat Usia senja Beragam acara Sudah pernah dicoba Pernah nyaris Masuk penjara Sekarang menyapa Di media yang berbeda Nama channelnya Vincent and Destan Youtube-nya Vincent and Destan Apa? Vincent and Destan